Intro Oke, sekarang kita akan bahas materi matematika peminatan kelas 12 MIPA khususnya materi distribusi peluang binomial bagian yang pertama yaitu peluang variable acak diskret nah nanti materi ini kita bagi jadi dua ya ini yang pertama nanti bagian yang kedua baru kita bahas distribusi peluang binomial jadi ini sebagai pengantarnya dulu ya ya, kita mulai dari variable acak variable acak merupakan variable yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan nah nanti ada dua yang pertama ada variable acak diskret nanti hasilnya berupa bilangan diskret ya merupakan variable acak yang nilainya diperoleh dari hasil menghitung atau membilang nah nanti ini berupa bilangan bulat ya hasilnya misalnya kita ngitung banyak benda ini kan gak mungkin banyak benda itu 1,5 ya tapi 1 atau 2 gitu ya jadi ini hasilnya bilangan bulat nah sebaliknya ada variable acak continue merupakan variable acak yang nilainya diperoleh dari hasil mengukur nanti hasilnya berupa bilangan real ya atau interval nah misalnya kita mengukur tinggi badan ini kan ada koma-komanya nih atau mungkin mengukur berat badan ya jadi ini berupa bilangan real ya oke demikian ya nah untuk lebih lanjut kita akan bahas yang variable acak diskret ya termasuk peluangnya ya sebagai contoh untuk pemahaman variable acak nah ketut melemparkan sebuah dadu sebanyak 1 kali nyatakan mata dadu yang muncul sebagai variable acak nah mata dadu yang muncul kan sebagai bisa ik yaitu 1,2,3,4,5,6 ya nah ini kita misalkan ik merupakan variable acak mata dadu yang muncul berarti ik sama dengan 1,2,3,4,5,6 artinya bisa jadi muncul mata dadu 1 muncul mata dadu 2 mata dadu 3,4,5,6 ya oke itu tentang variable acak nah sekarang kita lanjut ke peluangnya peluang variable acak diskret dinyatakan dengan notasinya fx sama dengan p p ini peluang ya dalam kurung i kapital sama dengan i kecil nah ini misalkan nih kalau f1 berarti px sama dengan 1 ya kalau f2 berarti px sama dengan 2 nah sebagai contoh ketuk melemparkan sebuah dadu sebanyak 1 kali variable acak x menyatakan mata dadu yang muncul sajikan distribusi peluang variable acak x nah disini karena dadu itu mata dadunya ada 6 ya berarti kita sajikan distribusinya mulai dari 1,2,3,4,5,6 nah ini sebenarnya kan ini fx ya nah jadi salah satu penyajian datanya itu bisa dalam bentuk tabel ya bisa dalam bentuk diagram atau dalam bentuk fungsi nah sekarang saya sajikan dalam bentuk fungsi ya jadi ini kan fx ya nah artinya begini fx ini saya nyalakan dalam bentuk fungsi ya ini akan sama dengan nah ini kan mata dadunya ini x sama dengan tadi ya pada pelajaran adalah 1,2,3,4,5,6 nah dimana masing-masing peluangnya ini akan sama dengan 1 per 6 ya 1 per 6 1 per 6 1 per 6 1 per 6 ya nah sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi fx itu sama dengan 1 per 6 untuk x sama dengan 1 kemudian 1 per 6 juga untuk x sama dengan 2 1 per 6 juga untuk x sama dengan 3 1 per 6 untuk x sama dengan 4 1 per 6 untuk x sama dengan 5 dan yang terakhir 1 per 6 untuk x sama dengan 6 ya nah ini kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi nah nanti kalau dinyatakan dalam bentuk tabel ya kita buat tabel 2 baris aja ya disini menyatakan fx atau boleh x ya vari pelajatnya disini fxnya ya peluangnya nah berarti x nya itu kan 1 bisa muncul 2 bisa muncul 3 bisa muncul 4 bisa muncul 5 atau bisa muncul 6 nah masing-masing ini peluangnya adalah 1 per 6 kalau x nya 1 peluangnya 1 per 6 2 juga 1 per 6 3 juga 1 per 6 4 juga 1 per 6 5 juga 1 per 6 yang 6 juga 1 per 6 nanti kalau kita jumlahnya ini semuanya peluangnya adalah 1 ya ya oke demikian untuk peluang pari pelacak nah sekarang kita lanjut ke distribusinya distribusi peluang kumulatif nah kumulatif ini artinya dijumlahkan ya penjumlahan dari secara berurutan ya ya peluang pariwala cap x yang lebih kecil atau sama dengan x ditulis sebagai f kapital ya f kapital x sama dengan ini p ini simul peluang p dalam kurang x kurang dari sama dengan x sama dengan nah ini kita mulai dari f paling kecil ya kalau 0 ya 0 ya berarti f0 tambah f1 tambah f2 tambah f3 sama dengan fx ya jadi kalau paling kecil dari 1 berarti f1 tambah f2 tambah f3 sama dengan f3 ya pokoknya mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang terbesar ini batasnya ini ya ya sebagai contohnya ketut melemparkan sebuah dadu sebanyak 1 kali variable acak x menyatakan mata dadu yang muncul tentukan nilai f3 ya oke nah f3 itu berarti jumlah dari f1 f2 dan f3 ya nah ini kan masing-masing peluangnya adalah 1 per 6 ya ini 1 per 6 ini juga 1 per 6 ya tadi ya 1 per 6 ya artinya muncul mata dadu 1 peluangnya 1 per 6 mata dadu 2 juga 1 per 6 mata dadu 3 juga 1 per 6 sehingga ini dengan jumlahkan jadinya 3 per 6 nah kalau disederhanakan sama dengan setengah ya nah nanti kalau dibuat f6 ya ini mungkin hasilnya 1 artinya dia jumlah dari f1, f2, f3, sampai dengan f6 karena dia jumlah dari semua kemungkinan angka yang muncul dari satu dadu tersebut ya oke demikian materi peluang variable acak diskret ya nah untuk lebih paham coba kita bahas beberapa contoh soal berikut ini ya nah ini 4 soal aja kita mulai dari yang nomor 1 sekepik buang logam dilemparkan 2 kali variable acak x menyatakan banyak sisi angka yang muncul tertutupkan distribusi peluang variable acak x nah oke yang nomor 1 ini kita disuruh membuat distribusi peluangnya ya banyak sisi angka yang muncul oke berarti kan karena dia lemparan 2 kali angka yang muncul itu bisa tidak ada sama sekali berarti 0 bisa 1 bisa keduanya ya nah misalkan x ini menyatakan menyatakan banyak variable acak ya variable acak banyaknya ini ya banyaknya sisi angka yang muncul sisi angka yang muncul nah berarti x ini sama dengan angkanya itu tidak ada sama sekali di 0 ya angkanya muncul 1 atau angkanya muncul 2 nah kalau angkanya 0 itu berarti ketiganya gambar ya nah ini kalau kita nyatakan ya x sama dengan 0 nah ini kejadian adalah tidak ada angka muncul berarti gambar 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 ya berarti ini kita cari f 0 oke berarti ini ingat peluangnya ini ini 1 ya ns nya itu sama dengan ini 2 skep ingolgam dilemparkan 2 kali ya berarti 2 pangkat 2 ya ini sama halnya dengan 2 coin dilempar sekali 2 pangkat 2 juga skep ingolgam dilempar 2 kali juga 2 pangkat 2 ya 4 berarti g g g ya sorry ini kok g nya ada 3 ya dia kan dilemparnya ini 2 kali ya berarti gambar-gambar aja kalau 3 kali baru gambar-gambar-gambar ya oke berarti disini peluangnya adalah 1 per 4 oke kemungkinan ya kemudian kalau x sama dengan 1 berarti muncul angka itu 1 berarti bisa jadi kejadiannya angka gambar atau gambar angka yang penting isi angkanya ada 1 ya ini berarti f1 ya sama dengan ini 1 2 2 per ns nya 4 kemudian kalau x sama dengan 2 berarti keduanya adalah angka ya angka-angka oke berarti ini peluangnya atau f2 nya sama dengan si per 4 juga nah sehingga kalau kita nyarakan dalam bentuk distribusi ya kalau dengan bentuk fungsi boleh fx itu sama dengan 1 per 4 untuk x sama dengan 0 kemudian oke 2 per 4 ini kan sama dengan setengah ya berarti setengah untuk x sama dengan 1 kemudian 1 per 4 lagi untuk x sama dengan 2 oke demikian ya atau kalau mau dijadikan nomor tabel juga boleh ini x ini fx ya seperti tadi ya tabelnya 2 baris ya untuk x dan fx nah ini kolomnya tergantung gini ya banyak para yang racaknya 1 2 3 ya berarti 1 eh sorry x nya 0 boleh ya 0 ada 1 dan 2 ada sebanyak 3 ya oke boleh juga seperti ini 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 kalau 0 dia nilainya 1 per 4 ini setengah ini 1 per 4 sehingga kalau dijimlakan ini hasilnya adalah 1 ya oke demikian untuk nomor 1 sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya oke tadi ada segitar lah ternyata nomor 1 dari itu sama sehingga kita hapus jadikan 3 soal aja ya sekarang soal nomor 2 sebuah kotak berisi 8 bola yang dibeli nomor 1 sampai 8 diambil 2 bola secara acak para racak x menyatakan jumlah nomor kedua bola yang muncul tentukan px sama dengan 6 oke itu nomor 2 ya ini sama seperti nomor 1 ya tentukan peluangnya nah disini untuk ini kan menyatakan jumlahnya jumlah nomor oke ini biar jumlahnya 6 kita harus start dulu anggotanya nih berarti disini x nya itu sama dengan pari baca muncul jumlahnya biar 6 ya berarti kejadian disini bisa 1 dengan 5 ya ini paling kecil ya 1 dengan 5 ya karena ini nomor kerjanya adalah 1 kemudian bisa jadi 2 dengan 4 bisa jadi 3 dengan 3 terus 4 dengan 2 terus 5 dengan 1 ya oke nah sekarang ini udah 6 ya 1 7 6 berarti ini nanya ini 1 2 3 4 5 ya oke 5 ya nah sekarang kita cari ns nya ini nanya sama dengan 5 ns nya nah disini nah dari 8 diambil 2 oke dari 8 diambil 2 ya berarti termasuk kombinasi 8 C 2 oke ini berarti 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 adalah 6 kali 2 faktorial ini akan disenakan jadinya 6 faktorial kali 7 kali 8 dibagi 6 faktorial kali 1 kali 2 oke tinggal dicoret ya sama ini kita tengah seturan 4 dengan ini kemudian 2 dengan 8 masih 4 ya berarti masih 7 kali 4 nah sehingga hasilnya 28 ya sehingga beluang x sama dengan 6 itu atau boleh F6 ya F6 itu sama dengan n a per n s berarti 5 per 28 ya oke demikian untuk nomor 2 kemudian untuk nomor 3 ini keduduk meleparkan 3 wakuin sebuah 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 variable cek x menyatakan banyak sisi angka yang muncul berarti x ini sisi yang muncul itu bisa jadi 0 ya kadang muncul bisa jadi 1 bisa jadi 2 bisa jadi 3 ya karena dia lembarnya 3 kali nah tapi yang dinyakkan ini cuma F2 aja F2 itu ingat sama dengan ini kumulatif ya berarti F kecil 1 sorry F0 dulu F0 tambah F1 tambah F2 ya nah sehingga disini F0 itu artinya tidak ada angka yang muncul ya nah ini tidak ada angka muncul seperti ini GGG ya berarti 1 per NS ya NS karena 3 berarti 2 3 8 berarti 1 per 8 kemudian F1 F1 itu berarti 1 angka yang muncul oke kalau masih bingung bisa dibuat disini kalau X sama dengan 0 ini kejadiannya kayak tadi ya berarti GGG ya ini cuma 1 ya kemudian kalau X sama dengan 1 berarti ini angkanya 1 jadi AGG atau GAG atau GGA ya nah sehingga ada 1 2 3 berarti 3 per 8 ya kemudian kalau angkanya 2 X sama dengan 2 berarti kejadiannya bisa jadi AAG AGA atau GAA nah ini juga ada sebanyak 3 3 per 8 sebenarnya totalnya 7 per 8 oke sehingga nanti lagi satu kejadian yang belum kita tuliskan ketiganya angka ya itu AAA nah sehingga totalnya ini 8 per 8 atau 1 ya oke demikianlah materi distribusi kukulah windomial bagian yang pertama nah untuk lebih mematapkan memanah titik bisa dicoba soal latihan berikut ini jangan dengar sama ya oke tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dan belajar sampai ketemu lagi di video berikut salam